The Loyal Mongos Setelah mereka meninggalkan sebuah perempuan dengan isteri di wilayah kecil, dan mereka memiliki anak. Mereka juga memiliki perempuan mongos. Lelaki kecil dan perempuan mongos menjadi teman-teman yang baik. Satu hari, perempuan telah bekerja di wilayah kecil, perempuan meninggalkan anaknya dan mongos bersama di rumah dan pergi ke pasar. Perempuan mongos bersama di rumah dan mencoba menyerang anaknya, tetapi mongos menghentikannya dan bergabung dengannya. Ada percayaan tersebut antara mereka. Akhirnya, mongos mengatakan perempuan mongos dan menghentikannya. Apabila isteri perempuan telah kembali dari pasar, dia melihat perempuan mongos dengan darah di mulutnya dan bergabung. Dia tidak memahami bahwa perempuan mongos menyerang anaknya. Isteri perempuan telah mengambil perempuan mongos dan memberikan perempuan yang sukar ke kepala mongos. Dia menyerang ke rumahnya kepada anaknya. Dia tersebut untuk melihat perempuan mongos di atas. Dia menyesalkan perempuan yang sukar. Moral cerita adalah, Think before you act. Don't act in hasty. Think and act. Thanks for watching. Think and act. Think and act. Think and act. Think and act.